Unta adalah salah satu hewan yang cukup terkenal karena kemampuannya untuk bertahan hidup di tempat yang sangat ekstrim seperti padang pasir yang sangat panas. Kemampuan mereka ini didapatkan karena puno yang ada di punggung mereka. Diketahui unta dapat hidup tanpa air selama 6 hingga 7 bulan atau lebih. Sedangkan jika tanpa minum atau makan apapun, unta bisa bertahan hidup sekitar 7 sampai 10 harian. Puno unta sendiri sebenarnya adalah sekumpulan lemak yang bisa diubah menjadi air dan nutrisi untuk dipakai unta di saat-saat yang genting. Selain puno, unta juga memiliki telapak kaki lebar untuk membantunya berjalan di atas pasir. Namun faktanya ternyata kemampuan dan fitur tubuh yang dimiliki unta saat ini awalnya ternyata bukan untuk bertahan di padang pasir yang panas, melainkan untuk bertahan hidup di daratan bersalju yang sangat dingin. Nah, loh kok bisa? Hal ini tidak terlepas karena temuan para peneliti mengenai perjalanan evolusi dari unta. Hai, selamat datang di Teman Sains. Taukah kalian, sejak ilmu pengetahuan berkembang, para ilmuwan selalu menemukan hal baru untuk diteliti. Salah satunya adalah asal-usul dari mana unta itu berasal. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri sejak ditemukannya sepotong fosil untapurba yang ada di lingkar artik wilayah Kanada. Awalnya, pada tahun 2006, seorang ilmuwan dari Musim Alam Kanada sedang melakukan penelitian bersama rekan-rekannya di lingkar artik. Pada penelitian itu, mereka menemukan sepotong batu lalu membawanya ke pos mereka. Awalnya, mereka mengira batu tersebut adalah fosil dari pohon purba. Namun, hal itu ternyata salah. Karena fosil pohon akan memiliki jejak jaringan lingkar pohon yang biasa kita gunakan untuk menentukan usia suatu pohon. Kemudian, setelah diteliti lebih jauh, didapatkan hasil bahwa fosil ini adalah milik seekor binatang purba dari golongan mamalia berkuku genap. Seperti rusa, sapi, atau kambing. Dengan teknologi yang lebih canggih bernama Collagen Fingerprinting, teknologi ini dapat melihat pola kolagen pada suatu makhluk hidup. Dan dengan teknologi ini pula, kita bisa tahu ternyata setiap golongan hewan bisa memiliki cetak kolagen yang serupa. Nah, di sini para peneliti sangat diuntungkan karena fosil tadi ditemukan di wilayah yang sangat dingin. Dan membuat kandungan kolagen yang ada di dalamnya bisa terawetkan dengan sangat baik. Setelah dibawa ke laboratorium, lalu fosil ini dibandingkan dengan 37 spesies. Dan hasilnya, ternyata fosil tersebut diketahui memiliki cetak kolagen yang serupa dengan unta. Tentu, ini membuat para peneliti sangat bingung. Kenapa unta yang hidup di wilayah yang sangat panas bisa memiliki fosil di wilayah dekat kutub. Kemudian, rekonstruksi pun dimulai. Dengan menggunakan teknologi 3D scanner, para peneliti dikejutkan lagi dengan hasilnya. Dan ternyata, tulang tersebut merupakan tulang paha dari seekor unta yang memiliki ukuran sekitar 30% lebih besar daripada unta biasanya. Dengan bebot sekitar 1 ton. Dan tentu, hewan ini bisa dibilang unta purba raksasa. Lalu, jika demikian, apa yang membuat unta ini bisa mencapai wilayah Asia? Dalam penelitian ini, selain mendapatkan fosil leluhur unta, kita juga bisa melihat jalur migrasi besar-besaran pada masa lalu. Yang membuat berbagai macam hewan bisa menyebar ke seluruh dunia. Meski banyak ditemukan di Asia, khususnya Timur Tengah, pada awalnya seluruh kerabat unta dan turunannya merupakan pendudu asli benua Amerika. Dimana sekitar 40 juta tahun yang lalu, leluhur seluruh kerabat unta saat ini, seperti ilama, alpaka, fikuna, dan guanako, tinggal di wilayah Amerika Utara. Lalu, menurut catatan fosil, ada sekitar 20 spesies berbeda yang hidup kala itu. Hingga pada sekitar 3 sampai 7 juta tahun yang lalu, terjadi migrasi besar-besaran pada zaman S. Leluhur para unta ini memiliki dua jalur berbeda saat migrasi. Ada yang lari ke arah barat menuju benua Asia, dan ada yang ke selatan menuju Amerika Selatan. Kemungkinan menyeberangnya leluhur unta dari Amerika ke Asia saat itu karena adanya jembatan darat Bering, yaitu sebuah daratan yang menyatukan Asia dan Amerika pada masa lalu. Selama jutaan tahun kemudian, leluhur unta ini menjadi dua golongan, yaitu unta Arab yang berbunuh 1 dan unta bakteria yang berbunuh 2. Lalu, jika unta memang berasal dari daerah yang sangat dingin, kenapa mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat panas? Jika kita melihat fitur tubuh unta, pada awalnya fitur-fitur ini mereka gunakan untuk bertahan hidup di tempat yang bersalju. Misalnya, penuh unta yang sebagai cadangan makanan ini, mereka gunakan ketika air di habitat mereka sedang membeku. Lalu, telapak kaki yang lebar juga bisa membantu mereka untuk berjalan di atas alju. Serta, bibir mereka yang tebal ini akan membantu mereka untuk melindungi mulut mereka dari kulit pohon yang keras saat mencoba memakannya. Kemudian, ketika dalam perjalanan evolusinya, ternyata seluruh fitur ini masih cocok dengan habitat mereka sekarang. Maka dari itu, bisa dibilang unta sendiri tidak mengalami evolusi bentuk yang terlalu jauh dengan leluhur mereka. Dan saat ini, ada tiga spesies unta yang diketahui, yaitu unta Arab, unta Bakteria, dan unta Bakteria Liar. Dan untuk unta di benua Australia sendiri bukanlah binatang asli sana, melainkan bawaan dari bangsa Eropa yang diambil dari Arab sebagai kendaraan pada masa lalu di Australia. Karena yang kita tahu, kondisi alam di Australia sendiri mirip dengan kondisi alam di Arab. Hei, kali ini mau membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel teman saya untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa, dan terima kasih.